Al-Fatihah Di mana melalui channel ini kita ingin bangkit bersama dalam mengusung risalah, mengusung kebenaran melalui channel Youtube kesayangan kita semua yaitu Umatan TV Hadirin batulah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Satu kalimat Barangkali perlu kita Maknai dalam ayat ini Di mana Allah mengatakan Annamal haitu dunya la'ibun walahun Bahwa dunia hakikatnya merupakan panggung permainan Ketika berbicara permainan Pemirsa sekalian Di mana pun Tempat di dunia ini Adanya permainan Maka tidak akan ada yang sukses Menang dalam permainan Ketika dia bermain-main dalam permainan Paling tidak ada tiga hal yang harus kita pahami Yang wajib ada dalam permainan Yang pertama adalah Bahwa permainan selalu dibatasi oleh waktu Demikian juga halnya dengan dunia Dunia kita tempat ini sebagai sebuah medan permainan buat kita Artinya bahwa Waktu yang terbatas ini harus kita manfaatkan Sebaik mungkin Semaksimal dan se-efektif mungkin Sehingga Kita bisa keluar Dari permainan dunia ini Tampil menjadi Para pemenang Bukan menjadi para pecundang Hadirimu Allah SWT Barangkali ketika menghitung waktu Setiap orang punya pandangan Tentang lama dan sebentar Karena Justru dengan waktulah kita akan bisa Mengukur dan membatasi diri Bahwa Betapapun Siapapun dan bagaimanapun kita Pada akhirnya semua Akan berakhir permainan tersebut Yang kedua hadirin Pemirsaid Ramadu Allah SWT Bahwa semua permainan Ada aturan di dalamnya Permainan dikatakan benar Masih dalam koridor permainan tersebut Ketika semua pemain Mentaati Aturan-aturan dalam permainan Hadirimu Tidak jarang orang mendapat offset Pelanggaran dan sebagainya Ketika dia keluar dari permainan Demikian halnya Kita di dunia ini Allah Menurunkan kita Untuk mendiami gelanggang permainan dunia ini Dengan aturan-aturan Yang Allah turunkan kepada kita Sehingga Allah jamin dan pastikan Bahwa dengan aturan itulah Kita akan sukses dalam permainan Dengan aturan kita bisa mengukur Bahwa kita masih benar dan sesuai Dengan permainan yang Allah Tetapkan dalam permainan tersebut Hadirimu Bahkan dengan permainan lah Kita akan dipandu Kepada Kemenangan Kepada kesuksesan Bahkan dengan permainan lah Kita akan dibingkai Bahwa kita masih benar dalam permainan ini Hadirimu Yang ketiga Hadirimu Yang tidak boleh kita lupakan Bahwa semua permainan Menghasilkan dua paling tidak Yaitu pemenang dan pecundang Siapa pemenangnya? Tentunya adalah mereka yang mampu menghargai waktu Menghargai momentum Kesempatan di dunia ini Mampu bermain Dengan aturan-aturan yang telah tetapkan Dalam permainan dunia ini Sebaliknya Mereka yang kalah Mereka yang pecundang Adalah mereka-mereka Yang tidak Mampu menghargai waktu Dan tidak mampu Bermain dengan permainan Sesuai dengan aturan tersebut Di dalam surat Al-Mu'minun Allah SWT menjelaskan Dengan cukup detail dan rinci Bagaimana kita tampil menjadi pemenang Dalam gelanggang permainan dunia ini Bahkan sampai di akhirat nanti Kata Allah SWT A'udhu billahi minasyaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mu'minun Walladhinahum fi salatihim khasiyun Walladhinahum anillagwi mu'ridun Bahwa pasport pertama Agar kita tampil menjadi pemenang Adalah menjadi orang mu'min Menjadi orang mu'min yang sejati Yang sebenar-benarnya Mu'minun al-haqqa Bagaimana hal itu terjadi Ketika kita konsisten Komitmen Dengan aturan Allah Ritma yang begitu rutin Yaitu Walladhinahum fi salatihim khasiyun Demikian juga Hadirin Muhammad SAW Terkait dengan waktu ini Kata Allah SWT Walladhinahum anillagwi mu'ridun Mereka yang sukses dan menang adalah Mampu memanfaatkan dan menghargai Waktu yang Allah berikan kepadanya Demikian barangkali Pemirsaan Muhammad SAW Semoga hal ini Bisa menjadi pencerahan Buat kita semua Sehingga kita tampil menjadi Pemenang-pemenang sejati Di dunia Wal-akhirah Barakallahu fiikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya